Ketika Tang Waner sedang mencari Long Chen, wajahnya sedikit tidak sedap dipandang, gugup dan marah. Tang Waner adalah orang tanpa niat, Long Chen dapat memahami apa yang terjadi hanya dengan melihatnya. Sebelumnya, ketika yang disebut komandan datang ke sini dengan beberapa anjing laut biasa, ekornya terangkat ke langit. Saat ini, ketika pasukan akademi umum datang, ada 30 juta penyegel di zaman kuno, belum lagi jumlah Tianjiao modern. Sekelompok besar orang, ketika mereka datang ke pavilion Feng Shenzhen, mereka harus diseret seperti inspeksi kaisar, dan mereka harus pilih-pilih tentang semua jenis telur, tidak mencari masalah, dan sengaja mempermalukan mereka. Sebelumnya, Long Chen memberitahu Tang Waner bahwa masalah ini harus diserahkan kepadanya, tetapi Tang Waner ingin Long Chen memiliki cukup waktu untuk istirahat, dan juga mencoba membantu Long Chen menangani beberapa hal yang tidak penting. Bagaimanapun, masalah ini seharusnya dipilih oleh tuannya. Tuannya menyerahkan kekacauan itu pada Long Chen. Sebagai magang, dia harus berkontribusi sedikit. Hari ini, ketika orang-orang kuat dari Akademi Umum tiba, dia hanya ingin keluar dan menerima mereka untuk sementara, menenangkan mereka, dan membiarkan Long Chen datang menemui mereka. Akibatnya, pemimpin yang sebelumnya masih kooperatif, ketika halaman umum datang, dia langsung memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenalinya. Segala macam ejekan dan sarkasme membuat hidung Tang Waner bengkok. Selanjutnya, komandan ini juga mengatakan banyak hal buruk tentang Long Chen, dan terus terang mengatakan bahwa Feng Shen Hai Ge memiliki kecenderungan untuk memberontak, Tang Waner hampir kabur di tempat. Pada akhirnya, dia memilih untuk pergi karena dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan membunuh seseorang di tempat. Sialan, membuat istriku sangat marah. Jika mereka tidak memukuli kepala mereka seperti anjing, mereka tidak akan tahu siapa Tuan Ketiga Long itu. Melihat tatapan marah Tang Waner, Long Chen merasa tertekan dan khawatir. Ini lucu, jadi saya buru-buru mengungkapkan pendapat saya. Long Chen, ini benar-benar tidak bagus. Mari kita minta petunjuk dari guru. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka terlalu kuat. Saya tidak berpikir kita bisa mengendalikan situasi. Tang Waner berkata dengan sedikit perhatian. Orang-orang Ye Lingkong yang menemani pavilion Zong hari itu memilih tempat yang menurut mereka cukup memuaskan, dan mereka datang untuk menghibur orang kuat dari pavilion Zong, lalu Ye Lingkong kabur. Pada saat itu, Ye Lingkong memberikan lencana geok identitas kepada komandan, dan memintanya untuk memobilisasi kekuatan di pavilion Feng Shenhai sesuka hati untuk membuat dekorasi akhir. Sebenarnya tidak ada salahnya Ye Lingkong melakukan ini. Apakah Anda tidak suka mengudara? Maka saya akan memberi Anda kekuatan, dan Anda dapat melemparkannya sesuka Anda, sehingga tidak peduli seberapa keras kami berusaha, Anda harus menemukan kesalahan ketika saatnya tiba. Hanya saja yang tidak diharapkan Ye Lingkong adalah komandan tidak melakukan apa-apa setelah Ye Lingkong kabur, apalagi membuat pengaturan. Begitu orang-orang dari pavilion utama tiba, dia langsung melepas topi besarnya, mengatakan bahwa pavilion cabang memandang rendah mereka sama sekali dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Dia juga mengatakan bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka penuh amarah, tetapi di wilayah orang lain, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Ada pun pembangkit tenaga Akademi Umum, ketika mereka mendengar ini, mereka langsung menjadi marah dan terluka, dan komandan juga mengatakan bahwa ada seorang murid muda di sini, bernama Long Chen, yang sombong dan mendominasi. Dia mencibir dan mengatakan banyak hal buruk. Melihat situasinya tidak baik, Tang Waner langsung berlari kembali. Meskipun dia hanya melihat beberapa orang kuat di halaman utama, postur yang menakutkan itu masih membuatnya gemetar ketakutan. Dia bermaksud menjelaskan, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa penguasa Akademi Umum. Begitu dia maju, dia pasti akan dikerumuni dan diserang. Jadi, ketika dia kembali untuk menemukan Long Chen, dia ingin meminta bantuan guru. Pada saat yang sama, dia juga sedikit marah pada tuannya. Bagaimana Long Chen bisa memikul beban yang begitu berat? Ini sedikit pengganggu. Ini masalah kecil sehingga saya tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Long Chen tersenyum sedikit. Long Chen, kamu tidak tahu, mereka. Melihat ekspresi acuh tak acuh Long Chen, Tang Waner buru-buru berkata, takut dia tidak tahu kedalamannya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, saya akan melakukannya sesuai dengan gaya saya. Anda masih tidak mengerti apa maksud Tuhanmu. Apakah Anda lupa, ketika Anda pertama kali datang ke pavilion Feng Shenhai, apakah guru Anda menguji Anda? Long Chen bertanya. Tapi, Tang Waner membeku. Kamu, kamu sama sekali tidak mengerti kekuatan Tuhanmu. Dia bisa membebani kita, yang berarti dia memiliki dasar di hatinya. Tidak peduli bagaimana kita menghadapinya, dia dapat mendukung kita. Bahkan jika semuanya kacau, dia mungkin bisa memperbaikinya. Kata Long Chen. Benar-benar, Tang Waner berkata dengan mata terbuka lebar. Tentu saja itu benar. Saya punya firasat bahwa kekuatan Tuhanmu di luar imajinasi Anda. Ayo, kamu pergi dan kumpulkan pasukan naga yang tersembunyi. Saya akan menelpon si Feng. Mari kita pergi untuk pertemuan bersama. Sekelompok orang yang tidak tahu seorang pria dengan langit tinggi dan dataran tinggi. Segera, para prajurit naga yang tersembunyi telah berkumpul. Ketika Long Chen melihat prajurit naga yang tersembunyi lagi, Long Chen terkejut. Mata prajurit naga tersembunyi tajam, seperti bilah tajam, dan aura seluruh orang tajam. Melihat mereka, itu membuat jiwa orang tersengat. Setelah bimbingan Yuezifeng, prajurit naga tersembunyi telah banyak berubah. Dalam keadaan ini, orang dengan kemauan yang lemah bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Saya mendengar bahwa seseorang dari Zhongge datang ke situs kami untuk berpura-pura menjadi ex. Mereka sangat arogan. Mantra kami adalah, kami menyukai orang yang sombong, tetapi kami tidak menyukai orang yang lebih sombong dari kami. Kita perlu memberi pelajaran yang baik kepada kelompok anak-anak yang belum dewasa ini, beritahu mereka apa itu kesombongan yang sebenarnya, ayo pergi. Petik 2 Dengan lambayan tangan Long Chen, para prajurit naga yang tersembunyi berteriak keras, dan suaranya mengguncang langit. Setelah pengajaran Yuezifeng, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Meskipun Yuezifeng selalu tidak puas dengan kemajuan mereka, mereka tahu betapa mereka mendapat manfaat dari Yuezifeng gelombang. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membuktikannya. Untuk sementara, moral legion naga tersembunyi seperti pelangi. Ketika mereka bergegas keluar dari pulau Yinlong, sudah ada sosok gelap di kejauhan, menekan seperti awan gelap. Jelas, ini di bawah dorongan komandan. Seseorang tidak dapat menahannya, dan datang untuk menyusahkan Long Chen terlebih dahulu. Yang akan datang. Menghadapi pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, Tang Waner tiba-tiba menjadi sedikit gugup, dan pada saat yang sama membenci pemimpin itu, dia terlalu buruk dan rusak. Hei, anak itu, kamu Long Chen, kan? Kemarilah, beri aku tiga kau tahu, dan aku akan memaafkan kata-kata kasarmu. Di depan, setelah melihat Long Chen, dia berteriak dengan angkuh. Pria itu berhenti minum, dan orang kuat di belakangnya segera memusatkan perhatian pada Long Chen. Untuk sesaat, mata mereka penuh sarkasme dan penghinaan. Beranikah kau mengatakan kami sampah? Hari ini, saya akan membuat Anda membayar untuk kesombongan Anda. Seseorang di kerumunan mencibir. Kedua belah pihak berlari dengan liar, dan tidak ada yang berniat stagnasi. Melihat tim akan bertabrakan, Long Chen berteriak dengan dingin. Membunuh. Long Chen berhenti minum, dan jantung Tang Waner berdetak kencang. Prajurit naga yang tersembunyi telah menarik pedang mereka dari sarungnya, dan energi pedang merobek kehampaan. Puff-puff. Hujan darah memercik, jeritan mengguncang langit, dan banyak orang kuat dari rumah sakit utama dipenggal dalam sekejap. 5.532 Prajurit naga tersembunyi benar-benar mematuhi perintah Long Chen. Jika Long Chen meminta mereka untuk membunuh mereka, mereka tidak akan pernah menahan diri. Jelas pihak lawan tidak menyangka bahwa para prajurit naga yang tersembunyi begitu kejam sehingga mereka akan membunuh mereka begitu mereka muncul. Orang-orang ini lengah, dan banyak orang langsung dipenggal. Mencari kematian. Ketika prajurit naga yang tersembunyi memukul si pembunuh, seorang pria kuat segera marah, dan dia keluar dengan pedang di tangannya. Ini adalah pria kuat yang tersegel dengan aura yang luar biasa. Namun, begitu dia keluar, dia dipenggal oleh energi pedang. Orang ini terlalu meremehkan prajurit naga yang tersembunyi. Kamu gila! Beberapa orang berteriak ngeri dan dengan cepat mundur, dan yang lainnya juga dibunuh oleh prajurit naga yang tersembunyi. Mereka hanya datang ke sini sebentar untuk bertemu Long Chen, mereka tidak berniat membunuh siapapun. Prajurit naga tersembunyi menembak dengan sangat keras sehingga mereka membuat mereka takut. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Long Chen mendengus dingin, dan tanpa henti, dia memimpin Hidden Dragon Legion ke depan. Puluhan ribu orang kuat begitu ketakutan sehingga mereka mundur lagi dan lagi, dan membuka jalan, membiarkan Long Chen dan yang lainnya lewat. Long Chen memimpin para prajurit naga yang tersembunyi ke depan, mengabaikan orang-orang ini sama sekali, dan langsung pergi ke lapangan Feng Shen. Pada saat ini, lapangan Feng Shen yang besar telah mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk pertama kalinya, alun-alun besar itu tampak agak ramai. Bunuh, bunuh. Pada saat ini, seseorang bergegas ke alun-alun berlumuran darah. Ketika orang melihat orang itu, mereka terkejut. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan kepala lebar dan wajah persegi menatap lelaki itu dan berteriak dengan keras. Pavilion Master Qi, seperti yang dikatakan komandanku, pavilion Feng Shen Hai terbalik. Kami diperintahkan untuk menemukan pria bernama Long Chen itu, dan dia benar-benar membantai orang-orang kami. Pria itu berteriak di jalan horror. Begitu dia mendengar kata-kata orang itu, seluruh hadirin gempar. Pemimpin mengatakan banyak hal buruk tentang Long Chen, terutama betapa sombongnya dia. Sekelompok orang ini masih memiliki rasa tidak percaya pada awalnya, lagi pula, itu hanya dibagi menjadi pavilion, apa yang bisa mendukungnya menjadi begitu sombong. Sekarang, mendengar bahwa Long Chen masih berani membunuh orang, dan yang dia bunuh adalah murid akademi umum, pada saat itu, semua orang kuat di Alun-Alun sangat marah. Long Chen ini sedang mencari kematian. Karena dia tidak ingin hidup, biarkan aku memenuhinya. Seorang pria kuat kuno berteriak dengan marah. Ini keterlaluan. Kabinet cabang kecil berani bersikap arogan terhadap kabinet utama. Apa mereka tidak memberontak? Kelilingi seluruh pavilion Feng Shen Hai, basmi para pengkhianat, dan bunuh siapa saja yang memiliki hati yang berbeda. Di Alun-Alun, raungan mengguncang langit. Jelas, perilaku Long Chen benar-benar membuat mereka marah, dan mereka bersumpah untuk membunuh Long Chen. Jika kamu ingin membunuhku, Long Chen, berdiri saja. Pada saat ini, dengungan dingin datang, bergema di seluruh Alun-Alun, dan kemudian melihat seorang pria berbaju hitam berjalan ke Alun-Alun selangkah demi selangkah, dan pasukan prajurit naga yang tersembunyi mengikuti Long Chen di belakang. Ketika komandan melihat Long Chen datang, senyum konspirasi muncul di wajahnya, dan dia menunjuk Long Chen dan berteriak. Itu dia, dia adalah Long Chen, Master Pavilion Master, orang ini dingin dan sombong, dengan wajah yang mengerikan, semuanya adalah dia. Kata-kata menyihir untuk membingungkan orang banyak, mati. Ciii. Yue Zifeng mendengus dingin, mengeluarkan pedang panjangnya dari sarungnya, cahaya ilahi melesat melintasi kehampaan, dan langsung menebas komandan. Berani. Orang tua yang dikenal sebagai Master Pavilion terkejut dan marah, melambaikan tangannya yang besar, kehampaan itu runtuh, dan meraih energi pedang Yue Zifeng. Uff. Namun, yang membuat semua orang ngeri, Master Pavilion itu sendiri bergerak, dan bahkan menangkap lubang kosong, darah berceceran, tubuh komandan bergetar, dan darah segera meluap dari lehernya. Apa? Ekspresi wajah Master Pavilion berubah drastis, dan semua orang juga terkejut. Tuan Pavilion adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dengan ki dan darah yang kuat serta kekuatan jiwa yang kuat. Berbeda dengan leluhur di Long Yu, sepertinya dia belum terkikis oleh kekuatan waktu. Kekuatan sebenarnya dari Kaisar. Komandan ada di sisinya, Yue Zifeng menebas dengan pedang, dan semua orang bisa melihat dengan jelas, namun, kekuatan tiada taraf seperti itu gagal memblokir pedang Yue Zifeng. Celepuk. Saat semua orang merasa ngeri, pemimpin itu berpisah dan jatuh ke tanah. Tersedak. Yue Zifeng menjentikan pedang panjang, pedang itu disarungkan, dan suara sarungnya seperti palu godam yang mengenai hati orang-orang. Memutuskan hukum. Siapa kamu? Wajah Master Pavilion berubah drastis, dan dia berteriak dengan tajam. Alasan mengapa ekspresinya berubah adalah karena dia akhirnya menyadari saat ini bahwa pedang Yue Zifeng memotong belenggu hukum ruang, menipu matanya, dan memengaruhi penilaian dan persepsinya. Artinya, saat Yue Zifeng menghunus pedangnya, laju aliran waktu ketika energi pedang melintasi kekosongan berbeda. Tidak ada masalah dengan waktu dan sudut tembakannya. Masalahnya adalah saat tangannya akan menyentuh energi pedang, itu dipengaruhi oleh hukum waktu, dan kecepatannya melambat. Dan hanya karena dia sangat lamban, pedang panjang itu mengelak dari baloknya dan memenggal pemimpinnya. Hukum pemutusan adalah level yang hanya bisa dipahami oleh pembangkit tenaga listrik tingkatnya, dan sebagai pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Dewa, dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi dia masih tidak bisa melakukannya dengan benar, bahkan hukum waktu bulunya belum tersentuh. Pedang Yue Zifeng telah melibatkan hukum waktu, meskipun itu hanya sebuah prototipe, itu benar-benar mengejutkannya. Yang mulia Longchen, Yue Zifeng, komandan legiun darah naga keempat. Yue Zifeng berkata dengan suara jernih dengan wajah acuh-ta'acuh. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah kursi Longchen gelombang semua pembangkit tenaga listrik yang hadir terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga melihat bahwa dia selalu berdiri di belakang Longchen. Hubungan debu. Apa nada yang besar? Masih duduk. Apakah Anda memiliki tahta Tuhan? Apakah kamu dewa? Master Pavilion berteriak dengan dingin. Nada Anda berasal dari kekuatan Anda, nada yang mulia begitu keras. Bukankah itu karena identitas Anda? Mengapa Anda harus mengatakannya dengan sangat jelas dan menerima penghinaan Anda sendiri? Yue Zifeng berkata dengan dingin. Jawaban Yue Zifeng membuat Longchen tertegun. Kapan pria yang tidak suka berdebat satu sama lain ini belajar bagaimana membenci orang lain? Apa yang dia katakan adalah bahwa Master Pavilion tidak memiliki kekuatan, tetapi dia hanya mengandalkan statusnya sebagai Master Pavilion, jadi apa yang sombong tentang itu? Orang bodoh yang bodoh, beraninya kamu tidak menghormati Master Pavilion. Apakah Anda pikir Anda bisa menjadi sombong jika Anda memiliki beberapa keterampilan? Keluarlah, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Pada saat ini, seseorang keluar. Pria ini tingginya dua kaki, tetapi dia seperti raksasa kecil, ototnya menonjol, dan darahnya luar biasa. Dia memegang tombak di satu tangan dan perisai di tangan lainnya, dan berjalan keluar dengan helm di kepalanya. Setiap kali dia melangkah, alun-alun itu bergetar. Pemaksaan yang menakutkan membuat sulit bernapas. Ada energi kekacauan yang sangat besar di tubuhnya, dan dia tampak seperti orang kuat yang disegel di era kekacauan. Pavilion Angin Stabil Ketika raksasa kecil itu berdiri, banyak orang dari pembangkit tenaga listrik di halaman utama berseru dan memanggil namanya. 5533 Pavilion Angin Stabil Tianjiao paling terkenal di Akademi Umum, keberadaan yang tak terkalahkan di dunia, juga mencapai reputasi besar di era kekacauan. Begitu dia berdiri, beberapa pembangkit tenaga listrik di Akademi Umum bersorak gembira. Mereka berharap Feng Tingwen dapat membunuh Long Chen dan membela Akademi Umum. Berdengung Feng Tingwen menunjuk Long Chen dengan tombak di tangannya, dan berteriak dengan keras, berhenti bicara omong kosong, keluar dan bertarung, biarkan aku melihat apakah mulutmu sekeras kekuatanmu. Kakak Long Chen, biarkan aku datang. Saat ini, Xiao Yue berdiri di belakang Long Chen. Dia memiliki rambut pendek dan matanya penuh semangat juang. Xiao Yue awalnya adalah seorang master dari para master, dan dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan ketekunan yang luar biasa. Setelah mengalami pertempuran pertama di medan perang Feng Yu, dia mendapatkan begitu banyak warisan di medan perang, yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, dengan bimbingan Yue Zifeng, dia telah mengintegrasikan ilmu pedang Yue Zifeng dengan kemampuannya sendiri, dan dia telah membuat terobosan lagi. Saat ini, dia juga ingin memverifikasi kekuatannya sendiri. Aku tidak akan bertarung dengan seorang gadis, Long Chen, jika kamu tidak berani keluar, pertempuran ini akan berakhir. Melihat Xiao Yue berdiri, Feng Ting berkata dengan dingin. Jelas, dia memandang rendah Xiao Yue. Di matanya, Yue Zifeng adalah yang paling dia takuti, diikuti oleh Long Chen. Alasan mengapa dia menantang Long Chen adalah karena dia dapat melihat bahwa Long Chen adalah orang yang kuat, yang merupakan keahliannya. Meskipun dia tidak takut pada Yue Zifeng, dia belum pernah bertemu pendekar pedang yang kuat dalam hidupnya, jadi dia tidak menantang Yue Zifeng secara langsung. Mendengar kata-kata keterlaluan Feng Ting Wen, mata Xiao Yue menjadi dingin, dan dia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Long Chen memandang Feng Ting Wen, lalu ke Master Pavilion, dan berkata dengan dingin, Sejujurnya, aku sudah bosan dengan pertarunganmu yang membosankan. Kami tidak tertarik pada kekuasaan. Pembukaan alam mendalam Tian Mai sudah dekat, tetapi Anda membuang-buang energi di sini untuk memperjuangkan hak untuk memerintah. Mungkin Anda sudah kenyang dan tidak ada kegiatan, tetapi waktu kita sangat berharga. Kami tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan Anda, bahkan jika itu hanya sebatang dupa, kami harus bekerja keras untuk memperbaiki diri. Jika Anda membuang-buang waktu kami, itu sama saja dengan membunuh orang demi uang, dan saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membunuh orang demi uang. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Petik 2. Long Chen sangat membenci rutinitas semacam ini. Kedatangan Feng Fei memberinya tekanan besar. Targetnya saat ini adalah Long Zai Ye, bukan orang-orang di depannya ini. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari, dia harus menghadapinya, dia tidak dapat berbelas kasi, jika tidak, gesekan internal semacam ini hanya akan membuatnya sulit untuk dihadapi, waktu yang berharga terbuang percuma untuk perjuangan semacam ini, dan musuhnya, tapi dia mati-matian membaik. Ketika saatnya tiba, dirinya sendiri dan seluruh Dragon Blood Legion yang akan dibenci. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku bahkan tidak bisa memahaminya. Apakah Anda takut untuk berbicara dengan tidak jelas? Feng Tingwen jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen, dan mencibir. Dan Master Pavilion memandang Long Chen dengan dingin, berisik, yang kuat di dunia latihan dihormati, jika Anda ingin orang lain mendengarkan Anda, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda. Bukankah kamu sok dan tidak mau menuruti pengaturan Akademi Umum? Lalu tunjukkan kahlianmu. Petik 2 Mendengar kata-kata Master Pavilion, wajah Long Chen murung. Dia tidak bisa membayangkan otak babi seperti itu bisa menjadi Master Pavilion. Berhenti bicara omong kosong, maju dan bertarung. Feng Tingwen sepertinya mulai tidak sabar, dan berteriak keras. Berhentilah berbunyi bip, maju dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Itu benar, jika kamu tidak memiliki benih, berlututlah dan minta maaf dengan kematian. Pusat kekuatan lain di Akademi Umum juga menjadi tidak sabar dan mengejek Long Chen satu demi satu. Saat ini, di luar alun-alun, semua ahli dari Pavilion Feng Shen Hai juga datang. Awalnya, tempat ini diminta oleh Pavilion Umum, dan murid-murid Pavilion Feng Shen Hai harus menghindarinya, dan bahkan tidak diizinkan untuk menontonnya. Mereka pikir itu adalah pelanggaran bagi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar tentang kedatangan Long Chen, para ahli di Pavilion Feng Shen Hai semua berlarian terlepas dari apakah pihak lain senang atau tidak. Melihat Long Chen dipermalukan, mereka langsung dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi mereka tetap tidak berani berbicara. Long Chen menatap Master Pavilion yang mencibir, lalu pada Feng Ting Wen yang tak tertandingi, matanya menyapu mereka yang mencemoh, Long Chen menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan keluar. Melihat Long Chen keluar, suara ejekan itu langsung menghilang, dan mata semua orang beralih ke Long Chen. Berdengung. Melihat Long Chen berjalan keluar, Feng Ting berteriak keras, dan penglihatan di belakangnya terbuka lebar, penuh dengan darah, Totem Misterius muncul, dan Totem Misterius itu berubah menjadi gajah raksasa. Begitu gajah raksasa keluar, langit dan bumi bergetar. Kekuatan kekerasan kidan darah bergabung dengan kekuatan angin. Pada saat itu, paksaannya meletus seperti gunung berapi. Kekuatan kekerasan kidan darah membentuk riak darah, dan semua orang di alun-alun tidak bisa membantu tetapi mundur. Mati. Feng Ting Wen meraung marah, melangkah maju dengan satu langkah, dan kekosongan di bawah kakinya hancur, dan dia bergegas menuju Long Chen seperti kilatan petir. Berdengung. Tiba-tiba, kilat hitam muncul, dan orang-orang melihat pedang hitam muncul di tangan Long Chen, menebas dengan keras tombak panjang Feng Ting. Ledakan. Dengan ledakan keras, tombak panjang Feng Ting Jian tiba-tiba dipotong oleh pedang hitam di mata orang-orang yang ketakutan. Lengan tebal Feng Ting Wen juga hancur bersama, dan Feng Ting Wen terbang dalam percikan darah. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik di pavilion utama merasa ngeri, dan bahkan master pavilion pun terkejut. Tombak di tangan Feng Ting Wen adalah senjata dewa dari era kekacauan. Itu terbuat dari bahan khusus dan dapat menggabungkan kekuatan darahnya dan kekuatan angin. Pada akhirnya, dia ditebas dan diledakkan oleh Long Chen. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen tidak memanggil penglihatan itu, dan bahkan tidak memiliki fluktuasi ki dan darah. Berdengung. Long Chen maju selangkah dan menyusul Feng Ting Wen, yang mundur. Angin tidak terlihat, melindungi alam semesta. Feng Ting Wen meraung ketakutan, memegang perisai besar dengan hanya satu tangan yang tersisa dan membanting ke depan, pada saat yang sama, semua penglihatan di belakangnya diserap oleh perisai. Ledakan. Lunas Si Wen menebas perisai raksasa, dan perisai raksasa itu meledak seketika, dan Feng Ting dihancurkan menjadi bubuk bahkan dengan perisai gelombang. Hahaha, akhirnya aku bersenang-senang. Hahaha, Long Gu Si Wen tertawa, bersemangat dan sangat arogan. Membunuh Feng Ting Wen dengan dua pisau, Long Chen sendiri tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Semua mengandalkan kekuatan Long Gu Si Wen sendiri. Long Chen sendiri terkejut sampai jantungnya berdetak kencang, seberapa kuat Long Gu Si Wen. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda, bagaimana aku bisa menjagamu? Tepat ketika semua orang terkejut, Master Pavilion tiba-tiba meraung, dia membuka penglihatannya, dan mengorbankan lonceng emas kuno untuk menutupi Long Chen. Begitu jam emas kuno keluar, punggung Long Chen tiba-tiba terasa menggigil. Itu adalah senjata Kaisar Dewa, dan bajingan ini sebenarnya ingin membunuhnya. Long Chen mendengus dingin, dan hendak memanggil tubuh pertempuran bintang delapan untuk bertarung dengannya, tetapi pada saat ini. Patah Tangan ramping menamparkan jam emas kuno, dan kekuatan ilahi yang bisa menekan dunia menghilang dalam sekejap. KKK Kemudian jam kuno yang menakutkan itu kehilangan cahayanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan. Ledakan Ada ledakan keras, dan senjata sihir yang mengerikan itu hancur berkeping-keping oleh tangan Giyok. Saat itu, penonton terdiam. Kekosongan bergetar, cahaya ilahi menyilaukan, dan sosok anggun dan mewah Feng Sinyu muncul di atas kehampaan. 5534 Feng Sinyu berdiri di atas kehampaan, kecemerlangan ilahi emas tersebar di langit, mereka semua adalah pecahan dari jam emas kuno. Dengan telapak tangan yang ringan, jam kuno emas yang menakutkan itu hancur. Semua orang terkejut, bahkan Long Chen sangat terkejut sehingga pupilnya menyusut seukuran ujung jarum. Meskipun Long Chen tahu bahwa Feng Sinyu benar-benar kuat di luar imajinasinya, Long Chen tidak pernah berpikir bahwa dia dapat menghancurkan senjata Kaisar Dewa yang menakutkan itu dengan satu telapak tangan. Pendarahan dari sudut mulut Master Pavilion, wajahnya pucat, dan matanya penuh kengerian. Itu adalah senjata ilahi miliknya, tetapi dihancurkan oleh telapak tangan Feng Sinyu, dan jiwa serta roh primordialnya terluka parah. Feng Sinyu muncul di atas panggung, seperti bidadari yang turun ke dunia, dengan wajah cantik dan temperamen mewah, orang tidak berani melihatnya secara langsung, dan merasa bahwa memandangnya adalah pelanggaran baginya. Tuan Pavilion memandang Feng Sinyu, dengan ekspresi ngeri di matanya, Ya Tuhan! Tuhan! Mulutnya menggeliat, dan dia mengucapkan dua karakter ilahi, tetapi dia tidak pernah mengucapkan kata ketiga. Sebagai seorang Kaisar Dewa, dalam posisi tinggi, melihat senjata ilahi di tangan Long Chen, dia menjadi serakah dan membunuhnya, Dapatkah kamu dihukum? Feng Sinyu menatap Master Pavilion, berteriak dengan dingin. Master Pavilion sangat ketakutan, sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia tergagap dan berkata, Aku. Aku hanya ingin menakutinya, karena dia menyerang dengan kejam. Persetan dengan adikmu, ketika kamu melihatku barusan, bola matamu akan menonjol, jelas kamu ada hubungannya denganku. Long Gu Siyue mencibir. Meski dia bersumpah, nadanya penuh kebanggaan. Jelas, menjadi serakah oleh orang ini, membuat naga Gu Siyue sangat senang. Setidaknya, orang ini masih memiliki beberapa visi. Long Chen terlalu malas untuk mendengarkan alasannya. Melihat Feng Sinyu, Long Chen berpikir tentang karakter ilahi yang baru saja dikatakan oleh Master Pavilion. Apa yang harus ditambahkan setelah itu adalah apa yang ingin dia katakan, tapi apa yang dipikirkan Long Chen. Saya juga tidak mengetahuinya. Pembangkit tenaga listrik dari Pavilion utama semuanya terpana. Mereka tidak bisa membayangkan siapa orang ini, dan bagaimana dia bisa menakut-nakuti Master Pavilion dalam keadaan seperti itu. Tembakannya ganas. Anda hanya melihat Long Chen membunuh orang dengan pisau, tetapi Anda tidak dapat melihat sejenis pisau yang membunuh tanpa darah. Feng Sinyu berkata dengan dingin, Kamu, Master Pavilion, memerintah begitu banyak murid muda, tetapi kamu tidak menunjukkan jalan bagi mereka. 99% dari mereka memasuki alam mendalam Tianmai dalam kondisi mereka saat ini bahkan tidak akan pernah berpikir untuk kembali hidup. Petik 2 Kata-kata Feng Sinyu mengejutkan semua orang yang hadir di Tianjiao. Untungnya, Feng Sinyu mengucapkan kalimat ini. Jika dikatakan oleh orang lain, mereka pasti akan membuat ejekan. Melihat Feng Sinyu, arogansi yang sombong dan sombong ini, saya merasa kagum dari lubuk jiwa mereka. Kata-katanya adalah dekrit kekaisaran dan hukum besi, dan mereka tidak boleh mempertanyakannya. Mendengar ini, Long Chen tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya mengerti mengapa Feng Sinyu bersembunyi dan memintanya untuk bertanggung jawab atas penerimaan. Saya hanya bisa mendengar Feng Sinyu melanjutkan, saya sudah terlalu lama makan makanan Taiping, dan bahkan kemampuan untuk merasakan bahaya telah merosot. Anda bahkan tidak dapat melihat apakah kekuatan seseorang merupakan ancaman fatal bagi Anda atau tidak. Memasuki alam mendalam Tianmai seperti orang buta menunggang kuda buta, menghadap ke kolam yang dalam di tengah malam. Tangan panas Long Chen hanya bisa membuatmu kaget, tapi tidak bisa membangkitkan rasa takutmu. Kamu sangat bodoh sehingga kamu sangat bodoh, apakah menurutmu Long Chen tidak akan melakukan apapun padamu di pavilion Feng Shenhai? Bahkan jika dia adalah anggota pavilion Feng Shenhai, bukankah dia akan menjadi ancaman fatal bagimu? Anda berada dalam situasi berbahaya, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Dari atas ke bawah, kalian semua adalah sekelompok idiot. Petik 2 Wajah Feng Sinyu pucat, dan dia memandang master pavilion, sebagai komandan, Anda secara pribadi mengirim murid-murid ini ke dalam bahaya, dan Anda pantas mati. Berdengung. Feng Sinyuyu melambaikan tangannya, tetapi tanpa melihatnya menggunakan kekuatan apapun, tubuh master pavilion tanpa sadar melayang ke udara. Master pavilion ketakutan. Dia ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa berbicara. Uff. Dengan tangan Feng Sinyuyu, tubuh master pavilion meledak, dan darah kaisar tumpah ke langit dan bumi, menutupi seluruh alun-alun. Darah merah gelap tersebar di seluruh dunia, dan semua orang bisa mencium bau darah yang mengerikan di hidung mereka. Dalam suasana berdarah itu, ada ketakutan yang tiada habisnya. Pada saat itu, semua orang kuat merasakan jiwa mereka bergetar dan jiwa mereka mati rasa. Apakah kamu merasakannya? Bau kematian. Feng Sinyuyu berkata dengan dingin. Mata pembangkit tenaga listrik yang hadir penuh ketakutan. Melalui darah kaisar master pavilion, mereka merasakan keputus asaan dan kengganan master pavilion ketika dia meninggal. Perasaan itu, seolah-olah mereka telah mati sekali, perasaan mendalam itu membangkitkan ketakutan mereka akan kematian. Awalnya, saya ingin menggunakan darah dan nyawa para murid bodoh itu melalui tangan Longchen untuk membangkitkan kekaguman hidup Anda. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda sangat bodoh, dan kematian rekan Anda tidak dapat lagi membangkitkan persepsi bodoh Anda, jadi mari gunakan kehidupan master pavilion Anda untuk mencerahkan Anda. Feng Sinyuyu berkata, Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa setidaknya 50% orang yang memasuki alam mendalam Tianmai akan mati di dalam. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dengan kesombongan dan kebodohan Anda, 99 dari 10 orang tidak akan pernah keluar hidup-hidup, dan sangat mungkin seluruh pasukan akan musnah. Petik 2 Mendengarkan kata-kata Feng Sinyuyu, Tang Waner akhirnya mengerti niatnya saat ini. Pada saat itu, Tang Waner merasa sangat malu dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa terlalu bodoh, bahkan tidak 1% dari level Longchen, jadi dia tidak bisa memahami niat Feng Sinyuyu sama sekali. Feng Sinyuyu ingin menggunakan darah untuk membasu kesombongan dan ketidaktahuan orang-orang ini. Hanya dengan cara ini lebih banyak orang dapat bertahan hidup. Adapun mereka yang terbunuh, untuk Feng Sinyuyu, bahkan jika mereka tidak mati di tangan Longchen, mereka akan mati di alam mendalam Tianmai, dan kematian di sini adalah kematian yang layak. Melihat ekspresi ketakutan di mata pembangkit tenaga listrik di pavilion utama di Alun-Alun, itu menunjukkan bahwa tujuan Feng Sinyuyu telah tercapai. Membangkitkan ketakutan mereka dan membangkitkan kekaguman mereka, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan di alam mendalam Tianmai. Alam mendalam Tianmai sangat kejam gelombang jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus bersatu, saling mengandalkan, dan saling membantu. Alasan mengapa saya membunuh Master Pavilion Anda adalah karena dia terlalu bodoh. Saat ini, dan seorang komandan belum dipilih di antara kamu. Pada saat itu, ketika Anda memasuki Tianmai Suanyu, Anda akan berantakan, belum lagi warisan kuno yang kuat itu, bahkan beberapa kekuatan kecil dapat memakan Anda. Kebodohannya adalah pisau yang membunuh tanpa darah, dan akan menghancurkan seluruh hidupmu di alam mendalam Vena Surgawi. Petik 2 Feng Xinyu berhenti sejenak dan berkata, saya tahu ada banyak orang di sini yang sok, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Siapapun yang berpikir mereka cukup kuat, bijaksana dan berani, berdiri dan pimpin Feng Shen Haige. Panggilan Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah setelah Feng Xinyu selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Orang-orang kuat di antara hadirin melihat saya dan saya melihat Anda, semuanya tercengang. Apakah ini akhirnya? Long Chen juga tertegun. Long Chen berpikir bahwa Feng Xinyu akhirnya berdiri untuk memimpin keseluruhan situasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memimpin. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Tang Waner bertanya. Ayo pergi, ayo jatuhkan pik juga. Melihat situasinya, Long Chen melambaikan tangannya dan hendak membawa semua orang pergi, siapa yang tidak malas. Namun, saat Long Chen hendak pergi, dia dikelilingi oleh sekelompok orang. 5535 Murid Zongge yang tak terhitung jumlahnya memblokir Long Chen dan yang lainnya seperti air pasang, dan prajurit naga yang tersembunyi segera meletakkan pedang mereka di tangan mereka dan memasang posisi bertarung, langsung mengisi seluruh alun-alun dengan aura pembunuh. Jangan salah paham, jangan salah paham, kami tidak punya niat jahat. Seseorang berseru dan buru-buru menyatakan bahwa mereka tidak datang untuk bertarung. Kami tidak punya niat lain. Kami hanya sedikit bingung. Kami tidak tahu apa yang ingin dikatakan senior kepada kami. Kami juga meminta saudara Long Chen untuk memberi kami beberapa saran. Seorang murid perempuan berdiri dan berkata. Jangan katakan mereka bingung, bahkan Tang Waner, seorang magang pun bingung. Dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual di labu guru. Kaka Long Chen, tolong berbelas kasih dan berbelas kasih, dan tolong tunjukkan kami jalan yang jelas. Murid perempuan itu berkata dengan nada yang hampir memohon. Murid perempuan ini juga orang yang kuat dari segel kuno. Dia dapat berbicara dengan nada ini saat ini, yang menunjukkan bahwa dia ketakutan. Darah Kaisar Dewa membangkitkan ketakutan mereka akan kematian. Kalau tidak, dengan statusnya, dia tidak akan pernah berbicara dengan nada seperti itu. Mereka yang mengelilingi Long Chen semuanya menunjukkan kengerian, jelas ingin Long Chen menjelaskan kebingungan mereka. Long Chen ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas panjang dan berkata, lupakan saja, karena kalian semua bertanya, aku akan memberitahumu. Arti dari senior itu adalah bahwa siapapun di antara Anda yang merasa bahwa dia kuat dapat memimpin sekelompok orang untuk memasuki alam mendalam Tian Mai. Tentu saja, banyak orang yang sangat sombong dengan dirinya sendiri, sehingga akan ada banyak kekuatan. Pada saat itu, siapapun yang dapat memimpin orang dan membunuh mereka dari alam Tian Mai Suan dapat menjadi raja masa depan Feng Shen Hai Ge. Tentu saja, saya hanya menebak-nebak. Itu hanya untuk referensi. Jika tebakannya salah, jangan salahkan aku. Petik 2 Tapi dengan begitu banyak kekuatan yang terbentuk, kekuatan semua orang tersebar, dan kekuatan keseluruhan melemah. Bukankah mereka akan dikalahkan satu per satu? Seseorang bertanya. Itu benar, salah satu dari lima jari dapat dengan mudah patah, tetapi selama mereka mengepal, mereka akan menjadi lebih kuat. Murid lain berkata. Itu benar, tapi siapa yang akan memegang tinju ini? Long Chen bertanya balik. Ini, sekelompok murid tiba-tiba terdiam. Sialan, kita seharusnya sudah memilih seorang pemimpin sejak lama. Sekarang kita mengasah senjata kita sebelum pertempuran, siapa yang bisa meyakinkan orang banyak? Beberapa murid tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Tentu saja, Sialan, di mulutnya, 9 dari 10, merujuk pada Tuhan yang terbunuh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kami memiliki bakat yang tak terhitung jumlahnya di sini. Jika kita bergabung dengan tim yang salah, bukankah itu seperti bertaruh pada harta karun? Jika kita membuat taruhan yang salah, nyawa kita akan hilang. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Ini adalah pertaruhan, begitu taruhannya kalah, maka akan hilang selamanya. Itu masalahmu. Alasan mengapa yang kuat bisa menjadi kuat adalah bakat, kerja keras, kualifikasi, visi, dan keberuntungan. Dan keberuntungan terkadang menjadi kunci kesuksesan atau kegagalan, jadi saya tidak bisa memberi Anda nasihat tentang ini. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Kakak Long Chen, bisakah kami bergabung dengan pasukanmu? Seseorang berteriak. Tentu saja, tapi ada satu hal yang perlu ku beritahukan padamu. Ini bos saya, bergabunglah dengan kami, dan Anda semua harus mendengarkannya di masa depan. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menarik Tang Waner keluar dan berkata dengan serius. Tang Waner tidak berharap Long Chen keluar seperti ini, wajahnya yang cantik langsung memerah, dan dia ingin mundur, tetapi Long Chen berbisik. Tuanmu sengaja membunuh guru pavilion itu untuk mencerahkan mereka. Terus terang, dia masih berharap lebih banyak dari mereka yang akan bertahan. Karena Anda adalah muridnya, Anda harus dengan berani memikul beban ini. Petik 2 Tetapi saya Tang Waner merasa sedikit bersalah, dia merasa kekuatannya tidak akan meyakinkan publik, dan dia akan membuat kekacauan dan memenuhi harapan tuannya. Tapi apa? Apakah Anda lupa betapa kuatnya tuan Anda? Kamu gadis bodoh. Long Chen berkata dengan marah. Ketika Tang Waner mendengar ini, dia ingat bahwa tuannya adalah orang yang bisa membunuh Kaisar Dewa dengan jentikan jari, dan dia mendapatkan kepercayaan diri dalam sekejap. Semuanya, ada kesombongan yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan monster merajalela. Anda bebas memilih siapapun yang Anda pilih. Kami di sini bukan untuk memengaruhi keputusan semua orang. Jika Anda ingin bergabung dengan tim kami, datanglah ke Pulau Naga Tersembunyi untuk menemukan kami. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia pergi dengan Hidden Dragon Legion. Segera setelah Legion Naga Tersembunyi pergi, pembangkit tenaga listrik di alun-alun tertegun. Beberapa orang mengertakkan gigi dan tidak mau, hanya mengejar arah yang ditinggalkan Long Chen. Ini adalah pertaruhan besar, tidak ada yang berani bertaruh dengan enteng, tetapi beberapa orang memiliki mata yang sangat tajam dan ganas, dan mereka melihat keistimewaan Long Chen, jadi mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, beberapa orang lebih pintar. Mereka menemukan bahwa Long Chen dan Yuezhi Feng sangat kuat, dan Feng Xinyu, kekuatan yang menakutkan, ada bersama mereka. Jelas lebih baik bergaul dengan mereka daripada dengan orang lain. Akibatnya, begitu Long Chen dan yang lainnya pergi, lebih dari separuh orang kuat di alun-alun bergegas keluar, dan sisanya tercengang. Sebagian besar orang mengikuti, dan orang-orang ini akan membentuk lusinan kekuatan. Bukankah itu mengejar kematian? Pada akhirnya, arogansi yang mengira mereka sangat kuat juga mengertakkan gigi dan mengikuti. Meskipun mereka sombong, jika mereka sendirian, mereka tidak akan berani memasuki alam mendalam Tian Mei. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa semua orang ini mengikuti, yang mengejutkan Long Chen. Namun, setelah memikirkannya, Long Chen mengerti. Di satu sisi, kelompok orang ini tidak terlalu bodoh, dan mereka bisa melihat beberapa cara. Alasan lainnya adalah Master Pavilion terbunuh. Saya tidak tahu harus mendengarkan siapa, dan ketika saya melihat orang lain datang, saya mengikuti mereka, dan saya tidak memiliki ketegasan sama sekali. Melihat semua orang menyerah pada tang Waner gelombang kepala Long Chen agak besar, dia tidak tega mengatur orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, transmisi suara Feng Xinyu datang dari telinganya, terimalah mereka. Meskipun mereka agak bodoh, tetapi ada banyak orang dengan bakat luar biasa dan setia kepada Feng Shen. Di masa depan, Waner akan bertanggung jawab atas seluruh keluarga Feng Shen dan tidak dapat melakukannya tanpa dukungan mereka. Selain itu, ketika Anda memasuki alam Tian Mei Suan, Anda memiliki misi sendiri, dan tidak mungkin untuk tetap bersama selamanya. Mempromosikan mereka berarti meningkatkan kartu Waner untuk menyelamatkan nyawanya. Petik 2. Hati Long Chen bergetar hebat, bertanggung jawab atas Departemen Feng Shen. Maksudnya itu apa? Long Chen tertegun. Mungkinkah, Long Chen punya ide yang berani? Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Untuk Waner, Anda harus menerimanya. Selain itu, seluruh garis keturunan Feng Shen adalah mas kawin Waner. Kamu tidak bisa kehilangannya, jadi gunakan hatimu. Feng Xinyu berkata, Generasi muda mengerti. Long Chen sangat berterima kasih, Feng Xinyu mengatakan bahwa, itu sama saja dengan memberitahu Long Chen bahwa dia, Tang Waner, dan seluruh keluarga Feng Shen akan berdiri di sisinya apapun yang terjadi. Jika Akademi Lingqiao adalah rumah pertama Long Chen, maka Feng Shen Heige adalah rumah kedua Long Chen. Memikirkan hal ini, semangat Long Chen terangkat, dan dia tidak peduli dengan masalah, jadi dia langsung memanggil semua orang kuat. Aku memiliki legiun darah naga, dan bantuan garis keturunan Feng Shen, harta karun di Tian Mei Suanyu, kalian semua bernama Long. Hati Long Chen tiba-tiba naik, dan bahkan darahnya panas berdiri. 5536. Ah! Ceritan datang dari mulut Tianjiao dari pavilion Feng Shen Hai. Dia duduk bersila di alun-alun, matanya penuh kengerian. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat monster, sosok dari era yang sama dengan Feng Tingwen, yang sama-sama berbakat dan penuh kesombongan. Namun, saat ini, tidak ada jejak arogansi di matanya, hanya ketakutan. Pada saat ini, lapangan Feng Shen penuh dengan orang, pohon kaca menutupi seluruh alun-alun, dan kemegahan ilahi tujuh warna melonjak, menyelimuti semua orang. Uff! Tianjiao lainnya, menyemburkan darah, dia menggertakkan giginya, meraung dengan marah, aku tidak percaya. Tianjiao membuat segel dengan tangannya, membangkitkan kemegahan ilahi dari Seven Treasure Glaze Glass Tree untuk ditambahkan ke tubuhnya, tetapi saat dia menutup matanya, dia tiba-tiba menutupi lehernya dan menjerit. Tidak ada luka di lehernya, tetapi Tianjiao tampak seperti lehernya baru saja dipotong, matanya penuh amarah dan kengganan. Namun, kali ini, dia berhenti bersikap lancang, dan dengan jujur melatih keterampilannya dan mengatur napasnya untuk memulihkan keadaannya. Ceritaan dan raungan datang dan pergi, di tujuh ruang harta karun Longchen, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak masuk akal. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua orang mati sekali. Beberapa orang tidak yakin, karena mereka baru saja memasuki dimensi tujuh harta karun, dan mereka terbunuh bahkan tanpa melihat seperti apa rupa musuh. Mereka mengira mereka ceroboh dan tidak siap, jadi mereka dipukul, lalu dilarikan ke ruang yang kacau lagi, tetapi mereka tetap dipenggal. Setelah mengalami Battle of Winfield dan Battle of Dragonfield, Seven Treasure Glaestree menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di bawah selubung tujuh warna kecemerlangan ilahi, siapapun dapat meminjam kekuatannya untuk memasuki ruang harta karun tujuh tanpa batas waktu dan waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat dia menatapku, jiwaku runtuh. Siapa dia? Seorang pria berambut merah meraung ke langit. Orang ini adalah salah satu talenta terbaik di pavilion utama. Di antara 30 juta orang yang disegel, jika Feng Ting pasti bisa masuk 100 besar, orang ini bisa masuk 10 besar. Orang-orang kuat ini tidak hanya kuat, tetapi juga penuh kebijaksanaan, jadi mereka merasa ada yang salah dengan Feng Shen Hei Gei sejak awal, tetapi mereka tetap diam dan mengamati secara diam-diam. Alasan mengapa mereka mendekati Long Chen adalah karena mereka melihat hubungan antara Long Chen dan Feng Xin Yu, dan juga melihat niat Feng Xin Yu. Namun, mereka semua kuat dan tidak akan mudah diakinkan. Mereka datang ke sini hanya untuk mengetahui kekuatan sejati Long Chen dan melihat apakah Long Chen layak mendapatkan bantuan mereka. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan menantang Long Chen. Lagipula, jika mereka ingin menduduki posisi tinggi, mereka harus memiliki kekuatan yang kuat, jika tidak, mereka tidak akan bisa meyakinkan orang banyak. Bagaimana mungkin Long Chen tidak melihat pikiran mereka? Terus terang, siapapun yang ingin menjadi raja generasi baru garis keturunan Feng Shen, selama kekuatannya melampaui semua pahlawan, siapapun yang akan melakukannya. Namun, sebelum melakukannya, Anda harus menerima tes. Tes ini adalah Seven Treasure Space. Long Chen juga mengatakan bahwa musuh di Seven Treasure Space semuanya ditemui dan dibunuh olehnya. Selama siapapun bisa tetap tak terkalahkan selama satu jam di Seven Treasure Space, mereka akan lulus ujian. Nanti kita lihat berapa orang yang lolos, lalu orang-orang ini akan bertanding lagi. Namun, begitu arogansi Sok ini memasuki ruang Kibao, hampir tidak ada dari mereka yang bisa bertahan selama setengah batang dupa, kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa bernafas, dan mereka terbunuh. Orang ini sangat sial sehingga dia menabrak kaisar dunia bawah. Yue Zifeng berdiri di samping Long Chen dengan ekspresi simpatik. Saat ini, wajah Yue Zifeng juga sedikit pucat. Dia baru saja keluar dari Seven Treasure Space. Di ruang tujuh harta karun, dia bertarung sengit dengan Ken Kong yang berambut perak, tetapi diserang oleh orang kuat lainnya, dan akhirnya kalah. Tapi sebelum dia keluar, dia melihat sesosok muncul dalam kegelapan yang tak berujung, pria itu berdiri di depan sosok itu, Yue Zifeng melirik sekilas dan tahu bahwa sosok itu adalah kaisar dunia bawah. Apakah Anda bercanda? Kaisar dunia bawah adalah eksistensi tertinggi, jika Anda melihatnya, Anda sedang mencari kematian. Untungnya, pria ini memiliki kemauan yang kuat, kalau tidak dia pasti sudah mati. Kaisar dunia bawah juga ada di dalam. Long Chen terkejut. Yue Zifeng menganggup dan berkata, itu benar, meskipun itu sosok yang samar, auranya pasti tidak salah. Long Chen tercengang, kaisar dunia bawah tidak dibunuh sendiri, bagaimana dia bisa ditangkap oleh pohon kaca kibau. Long Chen merenung sejenak, menutup matanya perlahan, dan bergegas ke Seven Treasure Space. Pada saat ini, di ruang tujuh harta karun, raungan mengguncang langit, cahaya ilahi melonjak, dan puluhan juta orang kuat bertempur di sini. Tetapi di ruang yang kacau, ada orang-orang kuat yang tak ada habisnya, dan jumlahnya berkali-kali lebih banyak dari mereka. Long Chen melihat dengan matanya sendiri, sosok pendek dan gemuk, memegang belati, memanen kepala dengan gila-gilaan. Orang itu adalah En Puda. Berdengung. Ketika Long Chen memasuki Seven Treasure Space, En Puda melihat Long Chen sekilas, dan sosoknya langsung menghilang. Ledakan. Dengan tamparan tangan besar Long Chen, kehampaan meledak, dan En Puda, yang bersembunyi di kehampaan, ditampar dan diledakkan oleh telapak tangan Long Chen. En Puda hanya memiliki begitu banyak trik, yang semuanya telah ditiru oleh kibau spes. Untuk triknya, Long Chen sudah terbiasa dengan mereka. Bagaimanapun, itu disalin, dan saya tidak tahu bagaimana beradaptasi dan meningkatkan. Ini juga papan pendek dari kibau spes. Namun, ada tempat yang menakutkan di Seven Treasure Space. Misalnya, ketika En Puda terbunuh, alamnya tidak tinggi, tetapi dia bisa mengikuti basis kultivasi penguji, dan air pasang naik. Adapun para ahli yang Long Chen bunuh di lapangan angin dan lapangan naga, semuanya terukir di sini, bahkan para ahli tingkat kaisar dewa ada di sana. Qi. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan pedang ki membelah langit, dan jatuh ke arah Long Chen. Nafas yang mengerikan membuat jiwa Long Chen bergetar. Saluran Lingtian. Long Chen terkejut, melambaikan tangannya yang besar, dan meninjunya. Ledakan. Dengan keras, separuh tubuh Long Chen mati rasa karena shock, ketika Long Chen melihat wajah pria itu dengan jelas. Luo Zixu. Long Chen segera mengenali bahwa orang itu adalah Luo Zixu yang sama yang dia temui di medan perang yang kacau, dan dia juga muncul di Seven Treasure Space. Mereka sudah lama di sana, tapi mereka bersembunyi dan tidak muncul. Atau karena kekuatan pohon berlapis tujuh harta karun tidak cukup, mereka tidak dapat muncul, dan karena pohon berlapis tujuh harta karun telah tumbuh baru-baru ini, mereka keluar. Jantung Long Chen berdetak kencang. Berdengung. Luo Zixu meremas seni pedang, pedang panjang berubah menjadi pelangi terbang, dan menebas Long Chen. Boom-boom-boom. Long Chen mengayunkan tinjunya terus-menerus untuk memblokir, dan setelah beberapa gerakan, Long Chen meninju, dan Luo Zixu hancur berkeping-keping. Sayang sekali, jika aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya tidak membunuhnya begitu cepat. Long Chen tampak menyesal. Luo Zixu ini hanya menggunakan beberapa trik bola balik, dan semuanya digunakan untuk melawan Long Chen. Meski triknya tajam dan menakutkan, namun setelah terjebak dalam rutinitas, tidak ada ancaman bagi Long Chen. Puff-puff. Long Chen berlari bola balik di Seven Treasure Space Gelombang, medan perang sangat kacau, cahaya terus berkedip, dan lampu berkedip, menunjukkan bahwa seseorang telah terbunuh, atau seseorang telah memasuki tujuh harta karun ruang angkasa. Long Chen mencari bola balik, tetapi dia tidak pernah melihat sosok kaisar dunia bawah, juga tidak melihat penampilan Can Kong yang berambut perak. Can Kong yang berambut perak terluka parah oleh Yue Zifeng, dan dia mungkin dibunuh oleh orang lain. Berdengung. Pada saat ini, Long Chen memiliki perasaan di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba mengelak, dan sebuah belati ditempelkan di pipi Long Chen. En Puda. Long Chen terkejut. Sebelum setengah batang dupa, En Puda muncul lagi. Menurut masa lalu, begitu orang kuat seperti En Puda terbunuh, Kibauspes membutuhkan setidaknya tiga hari untuk menyalinnya lagi, tetapi sekarang dia keluar begitu cepat. Ledakan. Long Chen menendang terbang En Puda. Orang ini sangat kuat. Akan sangat disayangkan untuk membunuhnya dengan santai. Biarkan dia memberi pelajaran pada orang-orang sombong itu. Panggilan. Long Chen keluar dari Seven Treasures Pass, melihat Seven Treasures Glass 3 di alun-alun, dan sangat bersemangat. Dia akhirnya menyentuh jejak misterinya. Long Chen. Saat ini, Tang Waner datang, tetapi ketika mereka melihat Tang Waner, Long Chen dan Yue Zifeng terkejut, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. 5537. Waner, dari mana saja kamu. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Baru sehari sejak saya melihat Tang Waner, dan sikapnya telah berubah, seolah-olah dia orang yang berbeda. Pada saat ini, di sekitar tubuh Tang Waner, ada fluktuasi kekuatan dewa yang kuat, yang mulia dan suci, persis sama dengan Feng Xinyu. Guru baru saja mengajari saya metode pikiran. Aku baru saja kembali darinya. Apa yang salah? Tang Waner melihat ekspresi kaget di wajah Long Chen dan Yue Zifeng. Tidak ada yang berubah. Roh. Long Chen terkejut, tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya, dan ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Apa masalahnya? Tang Waner sedikit terdiam. Tidak apa-apa, kamu luar biasa cantik hari ini, cahaya suci hampir membutakan mata kita. Long Chen buru-buru berkata, Omong kosong, apa yang kamu lihat? Tang Waner bertanya dengan mata terbuka lebar. Ahem, ayo kita bicara, aku akan pergi ke Cankong berambut perak untuk membahasnya. Yue Zifeng hanya menghindarinya. Katakan, apa sebenarnya yang kamu lihat? Tang Waner berkata dengan kejam. Mentalitas seperti apa yang diwariskan Tuan dan orang Tuannya kepadamu? Long Chen bertanya balik. Guru mengajari saya satu set metode mental yang disebut mantra Feng Shen, tetapi kampung halamannya hanya mengajarkan metode mental, bukan metodenya. Saya baru saja memadatkan jimat, tetapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya, dan kemudian saya diusir oleh Tuannya. Tang Waner cemberut, sedikit tidak puas. Dia menemukan bahwa sekarang Tuannya sering bermain sandiwara dengannya, tidak seperti sebelumnya, dia tahu segalanya tanpa mengatakan apapun, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Gadis bodoh, lelaki tua itu tidak mengatakannya karena dia tidak bisa mengatakannya. Ada beberapa hal yang hanya bisa dipahami dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Anda perlu memahaminya sendiri, Long Chen tertawa. Tapi orang tidak bisa memahaminya. Tang Waner malu, cemas dan kesal, dia merasa sangat bodoh. Dari mata Long Chen, terlihat bahwa dia pasti tahu, tetapi Long Chen juga seperti Feng Xinyu, dengan penampilan rahasia, yang membuatnya sedikit sedih. Gadis bodoh, ada lebih dari 7 ribu tentara di legion darah naga, dan masing-masing dari mereka adalah Tuannya sendiri. Dapatkah Anda melihat bahwa saya telah mengajari mereka banyak hal dengan tangan? Long Chen bertanya. Itu tidak benar. Tang Waner ragu-ragu dan berkata. Saya hanya mengingatkan mereka paling banyak, dan memberi mereka beberapa inspirasi dan kesempatan. Segala sesuatu yang lain perlu dipahami sendiri. Mengapa tidak mengajari mereka? Karena begitu saya mengajari mereka, jalan masa depan mereka akan saya tentukan, dari tak terbatas menjadi terbatas. Soalnya, di legion darah naga, setiap orang memiliki arah perkembangannya sendiri, bahkan Liki dan Ming Yuan, keduanya adalah pembudidaya tanah, tetapi jalur mereka masih berbeda. Para prajurit tim medis semuanya adalah praktisi tipe kayu, dan masing-masing dari mereka memiliki gaya yang sangat berbeda. Kenapa ini? Karena saya tidak pernah mengganggu latihan mereka, bukan saya tidak mau mengajar mereka, tetapi saya tidak bisa. Mengapa saya tidak bisa mengajari mereka? Karena saya mengajari mereka satu, dan mereka hanya belajar satu. Namun yang satu ini, jika tidak diajarkan oleh orang lain, tetapi disadari sendiri, maka mereka dapat mempelajari segala sesuatu dari apa yang mereka dengar, pahami dengan analogi, memiliki ruang imajinasi yang tidak terbatas, dan memiliki potensi-potensi yang tidak terbatas. Guru dan para tetua tidak mengajarimu, prinsip yang sama adalah sama, pelan-pelan untuk mengerti. Long Chen menghibur dengan lembut. Tapi aku sangat bodoh, dan aku tidak suka menggunakan otakku, apa yang harus kulakukan. Tang Waner sangat cemas sehingga dia akan menangis, dia merasa berada di bawah banyak tekanan, dan dia takut dia akan gagal memenuhi harapan tuannya dan Long Chen. Gadis bodoh, apa itu pencerahan? Itu tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga waktu, yang keduanya sangat diperlukan. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda pahami bahkan jika Anda memikirkannya dengan kepala Anda sendiri. Tetapi ketika waktu tertentu, lingkungan tertentu, dan hal tertentu terjadi, Anda akan tercerahkan seketika. Alasan mengapa Anda tidak memiliki pemahaman yang jelas sekarang adalah karena waktunya belum tiba. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan mengerti. Long Chen membelai rambut Tang Waner dengan tangan besar dan tertawa. Apakah kamu yakin tidak ingin menghiburku? Tang Waner berkata dengan ragu. Kalau begitu jujur saja, kamu bilang kamu sebodoh babi, apakah tuanmu tidak tahu? Apakah dia akan dengan sengaja memberimu masalah? Kata Long Chen. Masuk akal, bah, kamu sebodoh babi. Tang Waner sangat marah sehingga dia mengulurkan tangan untuk mencubit Long Chen, tetapi Long Chen menghindarinya sambil tersenyum. Setelah pencerahan Long Chen, Tang Waner segera banyak bersantai, karena apa yang dikatakan Long Chen benar, Feng Xinyu pernah mengatakan kepadanya bahwa selama dia patuh, tuannya secara alami akan menyerahkan mantel itu kepadanya. Fakta juga membuktikan bahwa dia tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu mendengarkan kata-kata guru. Hanya saja setelah dia datang ke pavilion Feng Shenhai, dia pikir dia sudah dewasa, dan dia harus berbagi sesuatu untuk tuannya, jadi dia membuat begitu banyak olong. Memikirkannya sekarang, banyak dari kekhawatirannya tidak berdasar. Guru telah membuka jalan untuknya, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Memikirkan hal ini, Tang Waner terkikik dan berkata, senang merasakan sakit guru. Momong-momong, Long Chen, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tidur jika kamu ingin tidur, keluar dan bermain jika kamu ingin keluar. Long Chen tertawa. Tentu saja bagus untuk memiliki master. Silsilah Feng Shen adalah warisan dari jalan ketuhanan. Apa, dia babi? Jelas, cara Feng Xinyu mengajari Tang Waner adalah dengan mewariskan sebagian dari kekuatan keyakinan kepadanya. Inilah mengapa Feng Xinyu meminta Long Chen untuk membantu orang-orang ini dan membantu mereka meningkat, yang sama saja dengan membantu Tang Waner meningkat. Long Chen selalu iri pada Ahmen, berpikir bahwa dia bisa meningkat dengan cepat hanya dengan makan. Saat ini, Tang Waner bahkan tidak perlu makan, tapi dia membaik saat orang lain berlatih. Untungnya, Tang Waner adalah wanitanya, jika tidak, Long Chen akan cemburu sampai mati. Tidak heran jika warisan Sinto memandang rendah warisan imortal, karena mereka memiliki kelebihan yang unik. Inheritance of Immortal Dao memandang rendah inheritance of Sinto, kebanyakan karena kecemburuan, mengatakan anggur itu asam karena mereka tidak bisa makan anggur. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Warisan Sinto memiliki kemampuan yang menentang surga, yaitu kepada siapa kekuatan iman ditransfer, bahkan seekor babi dapat langsung menjadi dewa dan suci. Warisan memiliki kekuatan keyakinan selama ratusan juta tahun, seperti halnya sebuah keluarga menempatkan kekayaan yang terkumpul selama ratusan juta tahun ke dalam saku satu orang. Ini tidak adil bagi praktisi lain, ah. Adapun para pembudidaya abadi, semuanya harus dilakukan sendiri. Kalaupun ada warisan keluarga, itu hanya bantuan. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus bekerja keras sendiri. Melihat penampilan Tang Waner yang santai, Long Chen memikirkan dirinya sendiri. Bekerja keras selangkah demi selangkah hingga hari ini, gadis ini dapat mengungguli dia kapan saja, bahkan jika Tang Waner adalah wanitanya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Sialan, aku bertarung dengan mereka. Beberapa orang kuat mengutup gelombang hampir gila, dia langsung terbunuh di ruang kibau beberapa kali berturut-turut, dan dia tidak melihat siapa yang melakukannya. Medan perang. Aku tidak percaya pada kejahatan itu lagi, bunuh. Tianjiao lainnya juga meraung, dan bergegas ke ruang kibau lagi. Melalui pembantaian terus-menerus di ruang kibau, arogansi yang pernah disegel ini mengalami kelahiran kembali sepanjang waktu. Seperti yang dikatakan Feng Xinyu, bakat mereka luar biasa, potensi mereka tidak terbatas, dan kekuatan mereka melonjak dengan gila-gilaan. Mereka seperti embryo pedang. Setelah diasa oleh kibau spes, ketajaman mereka berangsur-angsur terlihat. Mungkinkah orang-orang ini dicadangkan untuk Waner? Melihat potensi luar biasa dari orang-orang ini, Long Chen terkejut. Jika ini benar, maka ini adalah rencana yang telah berlangsung selama ratusan juta tahun. Pada saat itu, Long Chen sangat terkejut. Tiga hari kemudian, cahaya ilahi dari pohon kaca tujuh harta karun menjadi lemah, dan Long Chen harus menyingkirkan pohon kaca tujuh harta karun dan membiarkan semua orang beristirahat selama sehari. Setelah istirahat sehari, Seven Tracer Glaze diletri kembali ke kondisi puncaknya, dan Long Chen memanggilnya lagi. Kali ini, Long Chen tidak perlu menyapa mereka. Sekelompok orang kuat masuk ke Seven Tracer Space seperti orang gila, dan memulai persidangan. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan kemudian, suara keras tiba-tiba mengganggu latihan mereka. 5.538 Ledakan Seluruh pavilion Feng Shenhai bergetar, berkas cahaya melesat dari pulau tak berujung pavilion Feng Shenhai dan menembus ke langit. Sinar cahaya ini berkumpul di atas kehampaan, dan akhirnya membentuk naga raksasa yang kabur. Naga raksasa itu muncul, melintasi kehampaan, dan berlari menjauh ke kejauhan. Ketika naga raksasa itu pergi, energi spiritual antara langit dan bumi menjadi lebih tipis dalam sekejap, dan semua tumbuhan berangsur-angsur layu. Bidang misterius Tian Mai telah dibuka. Saat melihat pemandangan ini, hati orang-orang tiba-tiba menggantung. Saya tidak menyangka akan dibuka secepat ini, senior, bagaimana kabar Emperor Dragon Valley? Apakah sudah terlambat? Long Chen bertanya. Baru saja, Gu yang menyelesaikan level terakhir, dan sarang 10 ribu naga telah diaktifkan, jangan khawatir, aku akan membimbing mereka untuk bergabung denganmu. Kaisar naga kekacauan berkata. Ketika dia mendengar bahwa level terakhir telah diselesaikan, Long Chen tidak dapat mempercayainya. Bukankah ini terlalu cepat? Tetapi karena Kaisar naga kekacauan telah mengatakannya, Long Chen tidak perlu bertanya lagi, dan segera memanggil semua ahli di pavilion Feng Shenhai. Menurut instruksi Feng Xinyu, hanya ada 30 juta kuota untuk memasuki alam mendalam Tian Mai kali ini. Padahal, kuota ini untuk mereka yang kuat disegel. Namun, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tersegel akhirnya dibubarkan karena kekurangan kekuatan mereka dan digantikan oleh beberapa pembangkit tenaga zaman baru yang kuat, tetapi jumlah akhir 30 juta tetap tidak berubah. Melalui uji coba ruang tujuh harta karun, kesombongan orang-orang ini telah hilang, terutama beberapa orang yang sangat percaya diri. Setelah bertemu dengan Kaisar Dunia Bawah dan dibunuh dengan sekali pandang, mereka menghormati Long Chen seperti dewa, jangan berani memiliki kesombongan lagi. Long Chen membagi 30 juta orang kuat menjadi 6 legion besar, masing-masing dipimpin oleh 6 orang terkuat, dan setiap legion dibagi menjadi beberapa tim. Hanya dengan cara ini mereka hampir tidak bisa bersatu. Tidak mungkin untuk membangun mereka menjadi seperti hidden dragon legion dalam waktu singkat. Meski prototipe tim telah terbentuk, ia harus melalui beberapa pertempuran sulit jika ingin menunjukkan keefektifan tempurnya. Menurut perkiraan Long Chen, setelah beberapa pertempuran sengit, mereka yang tidak cukup kuat dan tidak cukup fleksibel akan tersingkir. Tentu saja, Long Chen tidak menghindar dari apapun, dia langsung memberitahu mereka tentang masalah ini, dan pada saat yang sama memberitahu mereka bahwa di medan perang, satu-satunya yang dapat menyelamatkan Anda adalah rekan satu tim Anda. Jadi, saat rekan satu tim Anda dalam masalah, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan mereka, jika tidak, saat Anda dalam bahaya, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Long Chen tahu bahwa sangat sulit bagi kelompok orang sombong yang hanya memiliki hati mereka sendiri untuk membantu orang lain. Tetapi ada beberapa hal yang harus dikatakan, apakah mereka dapat memahaminya, itu adalah urusan mereka. Namun, setelah melalui cobaan, mereka hampir menyelesaikan kelahiran kembali, dan masing-masing dari mereka penuh percaya diri. Saat ini, kepercayaan diri mereka berasal dari kekuatan mereka, bukan identitas mereka. Ketika 30 juta orang kuat di pavilion Feng Shen Hai berkumpul di lapangan Feng Shen, saat Tang Waner muncul dengan pasukan naga tersembunyi, para penonton berseru. Pada saat ini, kekuatan Dewa Tang Waner mengalir ke seluruh tubuhnya, dan mata telanjangnya bisa melihat rune Dewa Tao yang tak berujung memujanya. Perubahan aura Tang Waner sangat mencengangkan, dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, 10 ribu dharma mengikutinya, seolah-olah satu pikiran dapat membalikkan alam semesta, menghancurkan dunia, dan membuat orang merasa kagum dari kedalaman, dari jiwa mereka. Dapat dikatakan bahwa Long Chen menyaksikan pertumbuhan Tang Waner dengan matanya sendiri, dan sekarang aura Tang Waner bahkan membuatnya merasakan tekanan besar. Bahkan Yue Zifeng tidak bisa dekat dengannya, Tang Waner masih belum terbiasa dengan suasana seperti ini, perasaan menindas semacam itu, hanya Long Chen yang bisa menanggungnya. Long Chen dan Tang Waner berjalan berdampingan, dan prajurit naga yang tersembunyi mengikuti jauh di belakang. Aura pasukan naga tersembunyi saat ini tidak seganas sebelumnya. Alam yang lebih tinggi menunjukkan bahwa mereka telah sepenuhnya mencerna apa yang diajarkan Yue Zifeng kepada mereka dan mampu mengendalikannya. Ketika Long Chen dan Tang Waner muncul, semua ahli di pavilion Feng Shen Hai tiba-tiba tampak serius, dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Khusus untuk Long Chen, melalui Seven Treasure Space, mereka dapat sepenuhnya memahami kengerian Long Chen. Dalam dunia latihan, yang kuat dihormati. Yang kuat seperti Long Chen pantas dihormati. Ketika semua orang tiba, Feng Xinyu yang mulia dan anggun muncul dalam gaun istana dengan sanggul tinggi dan sanggul tinggi. Ketika matanya menyapu Tianjiao, senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya, dia menatap Long Chen dan berkata, Kamu sangat pintar. Tentu saja Long Chen mengerti maksud Feng Xinyu, dan berkata dengan wajah serius, bermandikan cahaya para senior, kebijaksanaan dan kesadaran Long Chen meningkat dari hari ke hari. Semua ini tergantung pada bimbingan dan kultivasi para senior. Melihat penampilan eksentrik Long Chen, Feng Xinyu tidak bisa menahan tawa dan berkata, Begitu, muridku yang berharga dikalahkan oleh mulutmu. Feng Xinyu menahan senyumnya dan berkata, Oke, urat naga telah ditarik keluar, ayo berangkat sekarang dan bergegas ke alam mendalam Tianmai. Tuan, apakah kamu juga pergi? Tang Waner bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, tanpa dukungan dari kami para orang tua, aku khawatir kalian akan dimakan sampai habis. Feng Xinyu berkata. Mendengar bahwa Feng Xinyu mengikutinya, hati Long Chen terkejut. Karena dia maju, artinya, sebelum alam mendalam Tianmai, dia pasti akan bertemu dengan keberadaan yang setingkat dengannya. Ya, bagus sekali. Begitu dia mendengar bahwa dia ditemani oleh tuannya sendiri, Tang Waner berteriak dengan penuh semangat dan memegang tangan Feng Xinyu dengan penuh kasih sayang, terlepas dari apakah kesempatan itu cocok atau tidak. Feng Xinyu awalnya ingin memarahinya, lagi pula, sepertinya terlalu sembrono dan tidak sopan untuk melakukannya pada kesempatan yang begitu serius. Tapi melihat wajah tersenyum Tang Waner seperti bunga, hati Feng Xinyu tiba-tiba melembut, dan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa langsung membuka mulutnya. Untuk mengurangi rasa malu Feng Xinyu, Long Chen dengan lantang berkata kepada orang-orang kuat ini, Saudara dan saudari Feng Shen Hei Gei, apakah Anda melihat itu? Kami mendapat dukungan dari orang-orang kuat yang tak tertandingi, sekarang Anda tahu apa yang harus dilakukan. Sudahkah Anda melakukannya? Setelah Long Chen selesai berbicara, orang-orang di bawah menatapku dan aku melihatmu. Mereka sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Kakak Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Pembangkit tenaga tingkat monster dari Akademi Umum menggaruk kepalanya dan bertanya. Orang ini kuat gelombang tapi dia sederhana dan jujur. Long Chen lebih menyukainya. Lebih baik lagi? Tanyakan langsung. Long Chen memutar matanya dan berkata, kamu sangat bodoh, ketika kamu datang ke cabang dari rumah sakit utama, seberapa sombong kamu. Saat itu, Anda tidak memiliki kekuatan dan tidak ada yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak takut pada langit dan bumi, Anda adalah bosnya. Sekarang kami memiliki orang-orang yang mendukung kami, Anda harus menunjukkan sikap yang lebih arogan dan mendominasi daripada saat itu. Sepanjang jalan, jika Anda melihat siapapun yang tidak enak dipandang, Anda akan memarahi saya, dan siapapun yang berani membalas akan memukul saya. Jika seseorang berani memprovokasi dengan sengaja dan tidak membenturkan kepalanya ke kepala anjing, jangan katakan Anda mengenal saya. Petik 2. Kata-kata Long Chen membuat semua orang tertawa, terutama saudara laki-laki dan perempuan yang disebutkan Long Chen sebelumnya, yang langsung membuat darah mereka mendidih. Sungguh suatu kehormatan disebut saudara dan saudari dengan pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti Long Chen. Melihat bahwa Long Chen dapat memobilisasi emosi semua orang hanya dengan beberapa kata, membuat mereka bersemangat dan kohesif, Feng Xinyu hanya bisa menghela nafas, orang ini adalah seorang komandan alami. Pergi. Mengikuti perintah Feng Xinyu, kesombongan pavilion Feng Shenhai bersorak-sorai, dan tim berbaris sekuat tenaga menuju bagian luar pavilion. Tidak ada yang tahu badai berdarah macam apa yang akan mereka lakukan di bawah kepemimpinan Long Chen. 5.539 30 juta jenius tak tertandingi berjalan keluar dari pavilion Feng Shenhai perkasa dan perkasa. Feng Xinyu adalah satu-satunya generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua, dan tidak ada orang lain yang menemaninya. Ketika dia keluar dari pavilion Feng Shenhai, Long Chen menemukan bahwa hukum langit dan bumi telah berubah, dan auranya kacau, membuatnya tidak cocok untuk kultivasi. Setelah meminta nasihat Feng Xinyu, Long Chen menemukan bahwa saat ini, semua keberuntungan di dunia Tianyuan telah diambil oleh Tianyuan Suanjing, dan urat naga dari semua kekuatan utama telah dilucuti, menyebabkan ruang menjadi kacau. Saat ini, semua susunan teleportasi ruang angkasa di seluruh dunia Tianyuan tidak valid. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tetap harus maju dengan berjalan kaki. Ledakan Saat semua orang berjalan keluar dari batas pavilion Feng Shenhai, ada ledakan yang mengejutkan di depan, dan kemudian mereka melihat monster yang tak terhitung jumlahnya, dengan mata merah, mengaum dan membunuh mereka di sini. Alam mendalam Tianyuan dibuka, dan hukum langit dan bumi berubah. Monster-monster ini terstimulasi dan mulai menggila. Saat melihat monster-monster ini, Feng Xinyu melambaikan tangannya. Uff! Pemimpin monster di kejauhan, monster dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia, lehernya terpotong di udara, dan kepalanya yang besar terangkat ke langit. Dengan gerakan tangan batu diok Feng Xinyu, kepala besar itu terbang di depannya. Itu adalah monster dengan tanduk, kepala berbulu, dan wajah mengerikan. Crueless of asteris 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 rune muncul di pupilnya yang besar, Feng Xinyu meliriknya, dan bergumam. Sembilan garis darah. Tuan, apa arti sembilan garis darah itu? Tang Waner bertanya. Feng Xinyu berkata, monster-monster ini bukanlah makhluk dari sembilan langit dan sepuluh bumi, jadi sekali ada perubahan di sembilan langit dan sepuluh bumi, reaksi mereka akan menjadi yang paling intens. Namun dalam sejarah, dunia telah berubah, dan di mata mereka, paling banyak hanya ada enam bercak darah. Petik 2. Maksudmu, mereka tidak pernah memiliki sembilan pola darah? Long Chen bertanya. Feng Xinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, di era ketika sejarah tidak sebaik itu, itu juga muncul sekali. Era dengan lebih sedikit sejarah. Long Chen terkejut. Benar, itu era kekacauan. Selama perang pemusnahan, sembilan garis darah muncul di mata monster-monster ini. Kata Feng Xinyu dengan wajah serius. Maksudmu, perang baru untuk memusnahkan dunia akan datang. Long Chen bertanya dengan kaget. Feng Xinyu merenung sejenak dan berkata, dapat dikatakan bahwa sembilan garis darah di mata mereka sekarang terpisah. Setelah sembilan garis darah digabungkan untuk membentuk garis sihir penghancur dunia, maka pertempuran penghancur dunia akan benar-benar terjadi. Datang. Pola iblis pemusnahan dunia. Semua orang terkejut, ini adalah rahasia yang belum pernah mereka dengar. Senior, aku pernah melihat monster dari era kekacauan sebelumnya. Bukankah mereka memiliki garis seperti itu di mata mereka? Long Chen berkata kepada Feng Xinyu melalui transmisi suara. Long Chen telah memasuki medan perang yang kacau dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan ini. Hanya saja Long Chen tidak bisa memberitahu orang lain tentang medan perang yang kacau, dia hanya bisa mengirimkan suara ke Feng Xinyu. Feng Xinyu berkata, pola ini adalah sinyal, dan juga tanduk perang. Saat perang dimulai, pola berdarah ini akan hilang. Feng Xinyu tidak mengirimkan suara ke Long Chen, tetapi menjelaskannya secara langsung, dan semua orang mendengarnya. Artinya, perang baru untuk memusnahkan dunia akan datang. Seseorang tampak ngeri. Perang pemusnahan di era kekacauan, umat manusia sedang dalam masa kejayaannya, dan semua ras saling menghormati, mereka semua dipukuli hingga hampir musnah. Saat ini, kami masih belum mendapatkan kembali vitalitas kami, jika kami menghadapi pertempuran yang menghancurkan dunia lagi, suara pria yang kuat bergetar, dan dia menjadi ketakutan. Mendengar apa yang mereka katakan, Long Chen sangat marah, ujian tujuh harta karun dunia telah menghilangkan kesombonganmu, tetapi apakah itu juga menghilangkan tulangmu? Waktu membuat pahlawan, pahlawan mana yang pernah Anda lihat lahir di zaman yang damai dan sejahtera? Krisis adalah krisis, krisis menyembunyikan peluang, dimanakah peluang tanpa bahaya? Jika Anda takut, keluarkan bajingan dari pavilion Feng Xin Hai sekarang. Petik 2 Omelan Long Chen segera membuat wajah para murid itu menjadi umu. Mereka ingin membantah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Long Chen mencibir dan berkata, ketika perang pemusnahan datang, kamu harus bertarung jika kamu menang, dan kamu harus bertarung jika kamu tidak bisa menang. Ketakutan dan mundur hanya akan membuat kita kehilangan banyak kesempatan. Selama perang kekacauan, nenek moyang kita melemparkan kepala mereka, menumpahkan darah, dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Untuk apa itu? Bukankah itu untuk melindungi kita? Apakah Anda pikir mereka bodoh meskipun mereka tahu mereka akan mati? Jika mereka tidak bertarung, apakah kita masih memiliki kita sekarang? Nenek moyang kita, dalam kondisi yang sangat tidak memuntungkan, masih memberi kita kesempatan untuk bernafas dengan hidup mereka. Hanya agar suatu hari nanti, kita bisa mewujudkan impian dan keinginan terakhir mereka, dan membiarkan ras berdiri di atas semua ras lagi. Sebelum perang dimulai, Anda takut dan putus asa. Ada roh manusia yang tak terhitung jumlahnya di dunia, mengawasi kita. Petik 2 Long Chen benar-benar marah kali ini. Setelah melalui uji coba kibau spes, kelompok orang ini belum bisa mengasah kemauan yang kuat. Bukankah ini buang-buang waktu? Kakak Long Chen, kami salah, tenanglah. Murid itu melihat wajah muram Long Chen, sangat menakutkan, dan buru-buru meminta maaf. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya dan berkata, saya tahu, Anda semua disegel dengan kuat, kerabat Anda sudah lama menghilang, Anda sendirian sekarang, saya tidak tahu siapa yang harus dikhawatirkan, saya tidak tahu. Tidak tahu siapa yang harus dilindungi. Tapi jangan lupa, berapa banyak sumber daya yang Anda konsumsi selama bertahun-tahun penyegelan, dan dari mana sumber daya ini berasal. Berapa banyak generasi kerja keras dan perlindungan yang dibutuhkan untuk memungkinkan Anda tidur nyenyak sampai sekarang. Pikirkan baik-baik, mengapa mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk melindungi Anda. Petik 2 Long Chen tahu gelombang ini adalah masalah terbesar bagi orang-orang ini. Mereka mengira mereka adalah penyegel, orang tua dan kerabat mereka sudah lama pergi, dan sekarang mereka menjadi kesepian dan egois, mengutamakan kepentingan mereka sendiri, yang bahkan tidak memiliki rasa memiliki Feng Shen Hei Gei. Tetapi Long Chen harus memberitahu mereka bahwa mereka dapat memiliki hari ini karena siapa yang membawa mereka. Suara Long Chen sangat nyaring, dengan kemauan yang kuat dan kekuatan jiwa. Hanya dengan cara ini mereka dapat memahami pikiran Long Chen secara lebih langsung. Untuk sementara, para penonton terdiam, arogansi kuno ini merasa malu, mengira alasan mengapa mereka disegel, membawa impian orang tua dan kerabat mereka, adalah karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mereka terlalu egois dan tidak manusiawi. Kemarahan Long Chen seperti genderang di malam hari, yang menggugah pikiran dan secara bertahap membangkitkan emosi mereka yang mati rasa. Melihat wajah pucat Long Chen, mata Feng xinyu penuh kekaguman. Keberanian dan pandangan ke depan Long Chen membuatnya merasa bersyukur. Tapi mata Tang Waner penuh kelembutan, ini adalah pahlawan dunia, untuk bisa menikahi orang seperti itu, apa yang membuat tidak puas. Kesombongan yang tersegel ini membuat malu dan kesal. Mereka membenci diri sendiri karena terlalu egois, terlalu cuek, terlalu bodoh. Menderu. Saat itu, wajah mereka bahkan lebih ganas dari monster-monster itu. 5.540 Membunuh Orang-orang kuat papiliun Feng Shenhai, seolah melihat ayah dan musuh mereka terbunuh, menumpahkan kemarahan mereka pada monster-monster ini. Ufff-puff. Monster dari suku kecil musnah dalam sekejap. Kecuali untuk beberapa monster tingkat kaisar manusia yang kuat yang bisa berjuang sedikit, monster lainnya dimusnahkan hampir secara instan. Melihat kesombongan muda ini, Feng xinyu menatap Long Chen lagi, dan menghela nafas. Tuhan memberi mereka bakat yang kuat dan sumber daya yang tak ada habisnya, tetapi tidak memberi mereka waktu untuk tumbuh, jadi meskipun mereka kuat, mereka sangat naif. Adapun Anda, Tuhan tidak memberi Anda sumber daya atau waktu untuk tumbuh, tetapi Anda tidak pernah mengeluh, terutama kalimat Anda, tersembunyi dalam bahaya, mengungkapkan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang kuat, itu juga memperlihatkan sifat jalan surga. Alam mendalam Tianmei ini sangat berbahaya. Sejujurnya, jika kamu tidak datang, aku bahkan tidak akan membiarkan Waner masuk. Petik 2 Tuan, Tang Waner membeku. Senior. Mendengar kata-kata Feng Xinyu, Longchen memiliki firasat buruk, karena nada suara Feng Xinyu sepertinya memiliki sentuhan kesedihan dan ketidakberdayaan. Feng Xinyu berkata, Waner, setelah Anda memasuki alam mendalam Tianmai, pertama kali Anda memadatkan Tianmai, ketika Tianmai Dragon Ki pertama dipadatkan, Anda akan merasakan panggilan itu. Anda harus segera memimpin semua orang ke tanah pemanggilan, di mana kesempatan menunggu Anda. Kutukan Feng Shen yang saya berikan kepada Anda hanyalah sebuah bentuk, dan jika Anda ingin mendapatkan bajingan di dalamnya, Anda harus berjuang untuk itu sendiri. Meskipun aura Anda kuat sekarang, tidak banyak bagian yang dapat Anda kendalikan, dan ketika Anda memahami kutukan Feng Shen yang sebenarnya, kekuatan Anda tidak akan kalah dari Longchen. Petik 2 Tuan, bukankah ini hal yang baik? Mengapa kamu begitu khawatir? Tang Waner tidak bisa membantu tetapi berkata. Feng Xinyu memandang Tang Waner dengan sedikit senyum dan berkata, Kamu gadis, apapun yang kamu lakukan, kamu selalu terburu-buru, dan kamu tidak ingin menggunakan otakmu. Saya khawatir Anda akan menderita sebagai guru. Berada di sisiku, menjadi seorang guru selalu dapat melindungimu, tetapi ketika kamu memasuki alam mendalam Vena Surgawi, menjadi seorang guru tidak berdaya. Jadi, setelah masuk, Anda harus berhati-hati. Saya tidak khawatir tentang Longchen. Lagi pula, pria ini pintar dan pemberani, licin dan jahat, dan dia tidak bisa menderita. Petik 2 Ahem, terima kasih senior atas pujianmu, ini licin dan buruk, mengenai paku di kepala. Longchen tersenyum canggung. Batuk Longchen segera membuat Tang Waner tertawa, tetapi Tang Waner tidak menyadari kesedihan di mata Feng Xinyu. Longchen merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang Feng Xinyu, tapi dia pikir dia terlalu mengkhawatirkan Tang Waner, jadi dia tidak terlalu peduli. Ketika berpikir bahwa Tang Waner tidak akan kalah darinya setelah memahami kutukan Feng Shen, Longchen langsung bersemangat. Dengan bantuan yang begitu kuat, dia akan jauh lebih santai. Setelah membunuh monster dari suku kecil ini, Longchen langsung meletakkan semua mayat di tanah ke dalam ruang yang kacau. Namun, ketika tanah hitam melahap mereka, Longchen terkejut menemukan bahwa vitalitas yang dikeluarkan oleh monster ini beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, tanaman merambat kuno yang misterius juga menjadi aktif, seolah nutrisi yang dibawa oleh monster ini membuatnya sangat bersemangat. Kerumunan terus bergerak maju, berbaris selama sehari, dan menghadapi tiga gelombang monster gila berturut-turut, dan pada akhirnya mereka semua dipenggal. Namun, semua monster ini adalah suku kecil, dan yang terkuat hanyalah kaisar manusia. Orang-orang kuat di pavilion Feng Shen Hai dapat dibunuh dengan mudah. Mungkin mereka dibangunkan oleh Longchen, atau mungkin mereka sendiri yang menyadarinya. Mata orang-orang kuat di pavilion Feng Shen Hai ini berangsur-angsur menunjukkan tekad. Longchen tidak mengambil tindakan, tetapi bertanggung jawab untuk mengumpulkan mayat. Saat mayat terus-menerus dilempar ke ruang yang kacau, berbagai pohon dan obat-obatan berharga di ruang yang kacau menjadi lebih energi. Bahkan Longchen dapat dengan jelas merasakan bahwa kemegahan ilahi di sekitar pohon Dao Surgawi dan pohon Ubin Tujuh Harta Karun menjadi semakin cerah, seolah-olah kekuatan misterius mereka sedang dibangunkan. Meskipun pohon kuno Fusang dan pohon Taeyin tidak tumbuh dengan cepat, nyala api mereka mengalami perubahan kualitatif. Yang paling jelas adalah gagak emas berkaki tiga di pohon Fusang Kuno. Saat ini, mereka tidak membumbung tinggi di hutan, melainkan berbaring diam di atas pohon Fusang Kuno. Semacam metamorfosis. Api membumbung di sekujur mereka, dan sayap emas berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Longchen meminta Huo Lingyer untuk mengetahui bahwa ada hukum aneh yang disuntikkan ke dalam ruang yang kacau, dan rune asli mereka tertidur lelap, dan rune di luar terkelupas. Tanda Huo Lingyer memberitahu Longchen, jangan khawatir, ini adalah hal yang hebat, yang berarti gagak emas ini akan mulai kembali ke keadaan pernapasan janin, dan ketika mereka menyerap kekuatan yang cukup, mereka akan memasuki abu dan kelahiran kembali. Kekuatan mereka akan memasuki level yang lebih tinggi. Menurut firasat Huo Lingyer, ketika mereka bangun lagi, mereka kemungkinan besar adalah eksistensi tingkat penguasa manusia. Namun, mereka tertidur lelap, dan ada juga kerugian besar, yaitu, Huo Lingyer tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk sementara, jika tidak, memaksa mereka untuk bangun dapat menyebabkan mereka tidak dapat maju seumur hidup. Ketika Longchen mendengar bahwa mereka dapat maju ke alam penguasa manusia, dia tidak dapat menahan kegembiraannya, dan memberitahu Huo Lingyer gelombang jangan ganggu mereka, biarkan mereka tidur dengan nyenyak. Eksistensi mengerikan seperti apa gagak emas dari tiga ras di alam penguasa manusia. Golden Cross ini sendiri memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, di antara level pembangkit tenaga yang sama, hanya ada sedikit lawan. Dan di bawah pemeliharaan ruang yang kacau, mereka adalah dewa abadi. Ketika mereka semua maju ke kaisar manusia, Longchen setara dengan memimpin pasukan Golden Cross tingkat kaisar manusia, jadi mengapa tidak menyapu dunia. Longchen secara khusus memberitahu Huo Lingyer untuk tidak melakukan apapun baru-baru ini, dan untuk mengurus Golden Cross ini dengan nyaman. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak perlu menggunakan kekuatannya. Tapi Lei Lingyer tidak tunduk pada batasan apapun. Setelah ditelan oleh tanah hitam, monster-monster ini melepaskan kekuatan guntur yang mengerikan, yang langsung diserap olehnya, dan auranya sepertinya diam-diam mengalami semacam perubahan. Mungkinkah ruang yang kacau dapat menyerap semua energi di dunia sembilan surga? Tiba-tiba, Longchen memikirkan kemungkinan dan tidak bisa menahan nafas. Perubahan di dunia Tianyuan disebabkan oleh pembukaan alam mendalam Tianmai, tetapi ruang kacau dapat menelan mayat-mayat ini, memungkinkan hukum di ruang kacau untuk disinkronkan dengan dunia ini, yang terlalu menakutkan. Mungkinkah ruang yang kacau pada akhirnya akan menjadi dunia nyata? Dunia seperti sembilan langit dan sepuluh bumi. Jantung Longchen berdetak kencang. Jika itu masalahnya, bola kacau ini terlalu menentang surga. Sementara Longchen berpikir dengan liar, tiba-tiba terdengar suara seruan di depannya, dan Longchen segera bergegas. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, bahkan dengan konsentrasi Longchen, dia tidak bisa tidak mengubah wajahnya. terdengar suara seruan di depannya. Terima kasih.